Berita Persija Pemain Persija Jakarta mampu memikat hati pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eeyong. Tercatat, ada 7 pemain Persija Jakarta yang sedang menjalani pemusatan latihan atau training center TC Timnas U19 Indonesia dan 4 pemain di Timnas U23 Indonesia. Terbaru, 2 dari 7 pemain muda Persija di Timnas U19 Indonesia ditahan oleh pelatih Sinta Eeyong kembali pulang ke Indonesia. Kedua pemain itu adalah Cahya Supriyadi, keeper, dan Muhammad Ferrari, back. Cahya Supriyadi dan Muhammad Ferrari harus menunda waktu kepulangannya ke Indonesia lantaran mengikuti TC lanjutan bersama Timnas U23 Indonesia di Korea Selatan. Cahya dan Ferrari dipromosikan ke Timnas U23 Indonesia proyeksi SEA Games 2022 di Vietnam pada 6-22 Mei tahun 2022. Dengan tampil gemilangnya dua debutan Persija Jakarta ini, langsung mendapat perhatian dari berbagai klub LIGA1. Namun Persija telah mengambil langkah tepat untuk mengamankan aset masa depan Persija Jakarta ini, dengan memagari pemain berkualitas dengan perbarui kontak baru. Jakmania mau Persija main di Jis, Bung Ferry minta Legowo jika terpaksa harus ke GBK ini alasannya. Mayoritas Jakmania menginginkan Persija Jakarta bisa menjadikan Jakarta International Stadium kandang mereka untuk LIGA1 musim depan. Apalagi saat ini Jis sudah tinggal menghitung hari untuk diresmikan. Jis bisa dibilang menjadi hadiah dari Pemprov DKI Jakarta kepada Persija yang selama ini tak memiliki kandang sendiri. Laga perdana pun sudah dihelat di stadion yang berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal itu membuat Jakmania tak sabar ingin melihat tim kesayangan mereka Persija berlaga di stadion bertaraf internasional itu. Kendati begitu, salah satu toko senior di Jakmania, Bung Ferry meminta Jakmania Legowo jika Persija belum bisa menjadikan Jis sebagai kandang mereka. Rupanya bukan tanpa alasan Bung Ferry menyebut demikian. Pasalnya, tulis Bung Ferry, untuk menentukan home base, setiap klub LIGA1 wajib mendaftarkan stadion untuk diverifikasi oleh panitia LIGA. Saat ini sepanjang pengetahuan saja, JIS belum diverifikasi apakah sudah memenuhi syarat minimal LIGA1, tutur Bung Ferry. Bila Jis tidak lolos verifikasi, mau gak mau Persija kembali ke GBK, gelora Bung Karno, lanjut dia. Pasalnya, kata Bung Ferry, GBK sudah terverifikasi oleh LIGA1. Lanjut Bung Ferry, ketika kendaraan yang tak tertampung di area stadion kemudian parkir di luar stadion tentu akan terjadi kerancuan soal siapa yang bakal bertanggung jawab bila terjadi sesuatu tak diinginkan. Terima kasih telah menonton!